Saya seorang wanita berumur dan belum menikah. Saya pernah berzina dengan seorang pemuda dan kemudian berzina lagi dengan pemuda yang lain. Apa yang harus saya lakukan untuk bertobat? Saya tidak lagi kuat lagi menanggung dosa. Apakah saya harus menikah dengan salah seorang pemuda itu untuk menembus dosa itu? Jadi tentu kita sedih dengan pemberitaan seperti ini. Terkait dengan seorang wanita yang tentu musibah. Dan kita berharap kepada Allah berdoa. Semoga seluruh wanita-wanita muslimah di negeri ini. Dimanapun berada, wanita-wanita muslimah kita dijaga dan hidungi oleh Allah. Dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Terutama tentang zina, LGBT dan lain sebagainya. Terkait dengan tadi, dia sudah berzina dengan satu pemuda. Dua tadi ya, pertama sudah, yang kedua juga. Tetapi tidak ada anak, saya kira tadi ya. Tidak ada anak, dari pertanyaan itu tidak ada anak. Bagaimana cara menembus saya dosa? Apakah saya harus menikah? Enggak, bukan itu caranya. Pertama, Anda bertobat kepada Allah. Banyak istighfar dan tobat. Akhirnya itu zina dosa besar. Zina itu dosa besar. Kalau hukumannya dalam Islam itu, kalau Anda belum tadi menikah, maka hukumannya itu adalah dicambuk dia seratus kali dan dibuang setahun dari kampungnya. Itu hukumannya. Nah, begitu. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Dilempar batu sampai dia mati. Nah, karena tentu di negeri kita ini tidak menerapkan hukum Islam secara lengkap. Jadi, bagaimana ya tobat dan istighfar kepada Allah. Taulah kita syarat tobat itu enam, kata para orang. Pertama, aniyah. Karena tobat adalah ibadah dan ibadah harus dilandasi dengan niat. Satu, jadi ada niat untuk tobat. Yang kedua adalah an-nanabah, penyesalan. An-nadamah, nadamatun, nadamatun. At-taubatun, nadamatun. Tobat itulah penyesalan. Yang ketiga adalah, dia azmah. Al-azmah, ala ala yaudah ila dalikadam. Dia berusaha semaksimal mungkin, dia bertekad sekuat mungkin, agar tidak dia kembali kepada dosa itu. Kalau sudah bertekad, kembali lagi Ustaz, ya tobat lagi. Jadi, pertama jadi ada niat, kemudian ada penyesalan. Yang ketiga ada janji, dia berjanji agar tidak melakukan dosa itu lagi. Yang keempat, kalau itu berkaitan dengan dosa yang, dengan makhluk. Apakah mentodimi, memukul orang, memukul orang, menggibahi orang, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Maka dikembalikan. Kalau itu berkaitan dengan hak orang lain. Yang kelima, adalah, apa namanya ini, masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu itu, maksudnya bagaimana? Itu tadi. Sebelum meninggal. Sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal, tobat itu dilakukan sebelum meninggal. Sebelum meninggal dunia, dia harus bertobat kepada Allah SWT. Begitu. Jadi, kita ulangi tadi, ada niat. Kemudian juga ada penyesalan. Kemudian ada ikla, berhenti total dari itu tadi. Kita belum tadi ulangi. Satu lagi tadi, ada niat, penyesalan. Kemudian ada ikla, berhenti. Kalau nyesal-nyesal, tidak ada berhenti, kan sama saja. Nyesal aku, tapi ingin dilakukan juga. Kemudian berjanji, tidak melakukan lagi. Yang kelima, kalau itu berkaitan dengan dosa dengan makhluk, maka dia selesaiin. Yang ke-6 masih ada waktu, yaitu, nyawa belum sampai di kerongkongan, dan matahari belum terbit dari barat. Belum kiamat. Belum kiamat. Jadi, kalau enam ini terpenuhi, maka tobatnya insyaAllah ta'ala, insyaAllah ta'ala sah. Nah, apakah cukup di sini, atau harus menikah dengan laki-laki? Jangan menikah. Kenapa anda menikah dengan laki-laki yang telah menzindai anda? Anda jangan bilang-bilang anda penzina, tentu anda diam. Ya, mudah-mudahan ada laki-laki yang Allah SWT kirim, ya, untuk mendampingi hidup anda, laki-laki yang salih. Kan, gak ada masalah orang itu menikah dengan wanita yang pernah berzina. Beda, yang profesinya berzina itu yang dilarang. Yang dilarang itu kalau dia profesinya zina memang. Ini tadi kan bukan. Ya, walaupun terjadi dua kali, ya, meskipun dua kali kan, pada asalnya itu bukan profesi dia. Nah, qadarullah dia tergelincir, qadarullah dia tergoda, dan sebagainya gitu. Yang dilarang itu dalam Al-Quran, yang gak boleh kita azani layang kihua ila zanin, azaniyatulayang kihua ila zanin itu, maksudnya adalah kalau itu jadi profesi. Nah, itu dia. Ini tadi kan qadarullah saja gitu kan. Maka, yaudah setelah anda bertobat, banyak ibadah kepada Allah, ya, perbaiki amalan salih, mempelajar Al-Quran dan Sunnah, yang mudah-mudahan ada diberikan oleh Allah SWT, laki-laki yang salih, yang bisa membawa anda menjadi imam anda untuk menjadi wanita yang salihah, dan menjadi wanita yang mendapatkan kedudukan di hadapan Allah SWT.